Intro Adab membaca Al-Quran yang ke-10 Yaitu Tahsinul Qira'ah Membaca dengan bagus Dengan baik Dan menghiasinya Dengan Apa Menadakan Suara Tanpa Panjang yang Keterlaluan Yang dapat Merubah Aturan Jadi jadilah membaca Al-Quran itu Harus membacanya dengan yang baik Ini adab Adab membaca Yaitu membaca Al-Quran Dengan cara Membaca yang Baik Lah membaca yang baik itu Tentunya Dengan Tartil Dan Tadabur Bukan Bukan dengan Hadromah Seperti yang sudah Diterangkan Dengan Tadabur Dan Tartil Sebagaimana Sering kita dengar Daripada Para ulama Yang mereka itu Membaca Al-Quran Perkata Bahkan Sangat jelas Bacaan Bagi setiap orang Yang mendengarnya Di antaranya Lahib Ja'far Bin Syekhan As-Seggaf Para Awliya Yang datang Kepada beliau Gurunya Ataupun Yang lainnya Ketika Mendengarkan Bacaan Beliau Itu Dapat Memahami Dengan Benar Secara Langsung Karena Cara Membacanya Yang Tersusun Rapi Sehingga Diibaratkan Ka'anal Huruf Takhruj Mujassama Seakan-akan Huruf yang Keluar Dari Bacaan Al-Hib Ja'far Ini Terbentuk Jadi Karena Rapinya Karena Bagusnya Karena itu Jangan Tumpang Tindih Jadi Membacanya Jangan Tumpang Tindih Ini Ditampur Ini Ditampur Ini Dan lain Sebagainya Enggak Yang rapi Yang bagus Sehingga Terlihat Kalau itu Barang Akan Terlihat Rapi Indah Kalau itu Bacaan Nikmat Untuk Didengar Dan Diresapi Nikmat Untuk Didengar Dan Diresapi Lalu Ketika Membaca Itu Hiasilah Dengan Nada Tapi Nada Tersebut Jangan Sampai Merubah Aturan Yang Pendek Dipanjangkan Yang Panjang Dipendekkan Atau Yang Panjang Terlalu Dipanjangkan Kenapa Membuat Nada Ada Biasanya Orang-orang Yang Kiroad Di Wali 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 Terlalu Dipanjangkan Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ini terlalu panjang Ini merubah Jadi boleh kita hiasi dengan nada Tapi nada itu jangan sampai merubah aturan Panjang Panjang pendek Yang panjang Panjangkan Yang pendek Pendekkan Jangan Yang panjang Dipendekkan Yang pendek Dipanjangkan Atau Yang panjang Terlalu Dipanjangkan Melebihi Aturan Yang Yang ada Itu anjuran Karena itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Di dalam beberapa Hadisnya Beliau mengatakan Apa Zayyinul Qur'ana Bi Aswatikum Hiasilah Al-Quran Ini dengan suara Kalian Apa itu Kemarin Mengatakan Apa Diatakan Dilafatkan Dikeluarkan Nah ketika Mengeluarkan Hiasilah Dengan suara Terbaik Dengan nada Yang bagus Tapi jangan sampai Nada-nada Lanya nyanyian Nada-nada Nyanyian Atau sampai Seperti Apa Logam Jawa Yang sudah jelas Panjang pendeknya Kacau Tapi di Komentari Ono Ayah Alasan Dan yang lain Sebagainya Padahal itu adalah Adab Boleh kita Menggunakan Nada Tapi nada itu Jangan sampai Merubah Aturan Yang Yang Karena itu Sampai Nabi Mengatakan Apa Laisamin Naman Lam Yatagan Nabil Al-Gur'an Bukan Dari Golonganku Orang Yang Tidak Melantunkan Dengan Nada Al-Gur'an Nada Yang Bagus Nada Yang Baik Sering Kita Dengarkan Al-Gur'an Itu Bagi Orang-orang Yang Membaca Al-Gur'an Memiliki Nada Sendiri-sendiri Memiliki Nada Sendiri-sendiri Antara Ini Itu Dan yang lain Sebagainya Ada caranya Sendiri-sendiri Walhasil Cara Yang dipakai Itu Bukan Sampai Menghinakan Al-Gur'an Karena Disurupakan Dengan Nada Yang Gak Baik Yang Gak Bener Atau Juga Merubah Aturan Al-Gur'an Dengan Nada Kenapa Karena Dengan Nada Itu Bisa Dinikmati Bisa Dinikmati Oleh Pendengarnya Daripada Membaca Polosan Seperti Kalau kita Ada orang Baru bisa Membaca Al-Gur'an Atau bisa Tapi Gak Bisa Nada Dengan Orang Yang Bisa Nada Beda Tapi Kalau yang Diwalima Itu Kuyonan Allah Kuyonan Ngerti Tindak Gak Menikmati Ong Dia Sambil Ngomong-ngomongan Nanti Berhenti Allah Ini Gak Bener Kalau Dia Mendengarkan Mengamati Memerhatikan Yang Dibaca Akan Terbawa Akan Terbawa Mengucapkan Allah Itu Bukan Karena Tapi Karena Tersentuh Walaupun Dia Tidak Memahami Seperti Lagu Mas Ada Orang Lagu Tidak Ngerti Kemudian Dia Ngomong Asik Kok Blok Tidak Ngerti Asik Kan Gitu Tapi Ketika Dia Mendengarkan Dia Mengerti Atau Dia Meresapi Walaupun Dia Tidak Mengerti Dia Pasti Akan Terbawa Ngomong Asik Begitulah Al-Quran Begitulah Al-Quran Sehingga Diriwayatkan Bahwa Rasul Sallallahu Sallallahu Aisyah Aisyah Terlambat Datang Kepada Nabi Lalu Nabi Berkata Kepada Sina Aisyah Apa yang Membuat Kamu Terlambat Katanya Sina Aisyah Ya Rasul Allah Aku Mendengarkan Bacaan Seseorang Yang Aku Dengar Tidak Ada Suara Yang Lebih Indah Dari Suaranya Rasul Allah Berdiri Rasul Allah Berdiri Mendatangi Tempat Dimana Sina Aisyah Mendengarkan Dan Rasul Allah Mendengarkan Bacaan Orang Tersebut Lalu Rasul Allah Kembali Kepada Sina Aisyah Dan Mengatakan Itu adalah Salim Budaknya Abu Hudaifah Katanya Rasul Allah Yang Telah Allah Jadikan Di Umatku Sepertinya Kenapa Indah Aisyah Menikmatinya Beda Dengan Kita Kalau Kita Menikmati Lagu Menikmati Musik Tapi Kalau Orang Awliya Orang-orang Yang dekat Dengan Allah Menikmati Lantunan Ayat Al-Quran Dinikmati Asik Dengarkannya Apalagi Suaranya Indah Nadanya Bagus Begitu Begitu Juga Rasul Allah Pernah Mendengarkan Bacaannya Abdullah Bin Mas'ud Ketika Itu Bersama Nabi Sena Umar Akhirnya Berhenti Lama Mereka Bertiga Nabi Sena Umar Berhenti Lama Lalu Rasul Allah Berkata Katanya Rasulullah Barang siapa Yang Ingin Membaca Al-Quran Ya Sebagaimana Diturunkan Maka Hendaknya Ia Membacanya Seperti Bacaannya Ibn Umi Abdin Yaitu Abdullah Bin Mas'ud Bahkan Nabi Pernah Berkata Kepada Ibn Mas'ud Iqra Alayyah Bacakan Untukku Katanya Ibn Mas'ud Ya Rasulullah Akra'u Alaika Wa Alaika Unzil Gimana Aku Membacakan Kepadamu Sedangkan Al-Quran Ini Diturunkan Kepadamu Katanya Rasulullah Inni Uhib An Asma'u Min Ghairi Aku Ingin Mendengarkan Dari Selain Ku Fakana Yakra'u Wa Aina Rasulullah S.A. Tafidhan Ketika Ibn Mas'ud Membaca Dibaca Didengarkan Al-Rasulullah Air mata Mengalir Dari kedua mata Rasul S.A.W Begitu juga Sohabat-sohabat Yang lain Yang mereka Menghiasi Al-Quran Dengan suara Indah Dan nada Yang Bagus Banyak Karena itu Termasuk Daripada Adab Dalam Membaca Al-Quran Pahala Pahala Yang membaca Tadi Tulilah Ita'ala Ikhlas Maka Yang mendengar Mendapatkan Pahala Sama Persis Dengan Yang Membaca Itu daripada Adab Al-Quran Membaca Al-Quran